Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barangkali ada di antara kaum muslimin yang bertanya-tanya Bagaimanakah kepemimpinan sebelum zaman al-mahdi itu penuh keadilan atau justru kezaliman Dalam al-mustadrak ala as-salihyan imam at-tirmidhi meriwayatkan hadis dengan judul babu majafi al-mahdi Artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah bersabda tidak hancur dunia kiamat hingga menguasai Arab seorang laki-laki dari keturunanku Yang namanya sama dengan namaku Hadis riwayat at-tirmidhi nomor 2230 Dalam banyak hadis digambarkan bahwa masa sebelum al-mahdi itu adalah masa yang penuh kezaliman Kesewenangan dan perebutan kekuasaan Hadis dibawah ini menyatakan bahwa fase sebelum al-mahdi adalah fase kekuasaan diktaktor Atau memaksakan kehendak Al-Hafidh At-Taborani telah mentahrij dalam Al-Mu'jam Al-Kabir Ibn Mundih Abu Nu'aim dan Ibn Akasir Dari Qais Ibn Jabir Dari ayahnya Dari kakeknya Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda Akan ada setelah masa para khalifah Setelahnya adalah para amir Dan setelahnya adalah para raja Dan setelahnya adalah para penguasa yang diktaktor Kemudian akan muncul seorang laki-laki dari keluarga ku Yang memenuhi bumi dengan keadilan Sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenangan Kemudian memerintah setelahnya adalah Al-Qutani Demi zat yang mengutusku dengan membawa kebenaran Tiadalah Al-Qutani itu di bawah lelaki itu Al-Mahdi Bahwa sebelum Al-Qutani itu adalah kepemimpinan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah Al-Mahdi disebutkan secara eksplisit dari riwayat Nu'aim Nu'aim juga mentahrij dari Qais ibn Jabir Dari ayahnya secara marfu Al-Qutani itu setelah Al-Mahdi Dan ia Al-Qutani tidak berada di bawahnya Al-Mahdi Dari hadis itu Rasulullah Muhammad membagi fase masa kepemimpinan setelahnya menjadi 6 fase 1. Kulafa 2. Umarok 3. Muluk 4. Jababirah 5. Kepimpinan Zuriah Rasulullah yang menegakkan keadilan atau Al-Mahdi 6. Al-Qutani Jika dalam hadis lain dinyatakan bahwa setelah fase Jabariyah itu adalah fase khilafah ala min hajin nubuah Maka demikian juga hadis ini mengarah ke makna yang sama Al-Munawi dalam Fa'idul Qadir Syaruh Al-Jumais Syaghir karya Al-Hafid As-Suyuti mengatakan bahwa substansi khilafah itu adalah berhukum dengan keadilan Maka fase selepas Al-Jababirah ini adalah masa khilafah ala min hajin nubuah di akhir zaman yaitu kepemimpinan Al-Mahdi Lelaki keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari hadis ini menjadi nyata bahwa sebelum kepemimpinan Al-Mahdi itu bukan sistem khilafah yang menegakkan keadilan Melainkan Al-Jababirah atau kekuasaan diktaktor Sehingga dengan demikian bahwa Al-Mahdi adalah memenuhi khilafah ala min hajin nubuah yang menegakkan keadilan yang menarik Selepas Al-Mahdi ada kepemimpinan definitif yaitu Al-Qotani Kepemimpinan Al-Mahdi ini tidak perlu diklaim oleh siapapun Karena sesiapa yang mengeklaim sebagai Al-Mahdi padahal bukan Maka ia akan ditolak oleh penduduk bumi dan langit Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi Yang dimunculkan kepada umatku ketika terjadi perselesihan dan keguncangan diantara manusia Lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan Sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman Penduduk langit dan bumi ridho dengannya Musnad Ahmad bin Hambal Jika anda merasa bahasanya konten ini bermanfaat Silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang anda miliki Jangan lupa untuk menonton video dari channel KKW Channel yang lainnya Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh